Pemirsa supporter Persija Jakarta Jakmania tewas setelah diduga mendapatkan penganiayaan dari petugas kepolisian yang berjaga ketika hendak menonton tim kesayangannya di Stadion Gelora Bung Karno. Kericuhan supporter sepak bola kembali terjadi. Kali ini supporter Persija Jakarta Jekmania Muhammad Fahreza tewas setelah diduga mendapatkan penganiayaan dari petugas kepolisian yang berjaga ketika hendak menonton tim kesayangannya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Suasana duga menyelimuti kediaman Muhammad Fahreza di Jalan Sawo, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Supporter Persija Jakarta tersebut tewas menegang nyawa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Cilandak, Jakarta Selatan, akibat luka pada bagian kepalanya yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum tewas, almarhum sempat mengalami koma selama dua hari. Pemuda berusia 16 tahun tersebut semula berencana menonton pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persela Lamungan. Namun, karena terdapat kericuhan antara supporter dengan pihak kepolisian, korban sempat dipukul pada bagian kepala dan punggung. Ratusan supporter Persija Jakarta mengantarkan jenisah Muhammad Fahreza ke Pemakaman Umum Al-Barkah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tangis historis keluarga pun pecah saat jenisah pemuda berusia 16 tahun ini tidak dimasukkan ke dalam yang lahat. Tak hanya itu, ratusan rekan almarhum yang berasal dari sesama penggemar Persija Jakarta pun mengantarkan korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kakak korban mengetekan, sang adik dipukul secara brutal oleh petugas kepolisian dengan menggunakan bambu di bagian kepala dan punggungnya. Polisi rencananya akan menindak tegas anggotanya yang melakukan penganiayaan supporter sepak bola hingga tewas. Dari Jakarta, Helmy Sajangbati, MNC Media, memberitakan.